Al-Qadir Ibu akan menyampaikan Lupuawa Apa beda antara Al-Qadir Al-Qadir Al-Muqtadir Jawabannya adalah Lupuawa Ya saya sudah tahu Jadi tidak usah saya tanyakan Karena sudah tahu seperti itu Namun Enaknya Kalau pernah kita sampaikan Kita ulang balik Sebentar aja Ibu kembali Ah Oh iya Ah batu Padahal seminggu lagi tanya lagi itu Lupuawa Alhamdulillah Semua Apa yang telah Ibu dengarkan Pada hari-hari gentingnya Biasanya itu keluar Karena kata Imam Ali bin Abi Talib Al-ilmu Yahrisuka Walmalutahrisuh Bagaimanapun Ilmu tetap akan melindungi engkau Ilmu tetap akan menjaga Menjaga engkau Sementara harta engkau Yang akan menjaganya Harta engkau yang akan lelah Melindunginya Sementara ilmu Dialah yang akan menjagamu Dialah yang akan menyelamankanmu Dalil daripada sifat Allah yang Al-Qadir adalah Surat Al-Mursalat ayat 29 A'udzubillahimina syautanirrojim Faqadarna fani'mal qadirun Faqadarna fani'mal qadirun Artinya Ibu Bismillahirrahmanirrahim Lalu kami tentukan bentuknya Maka kami lah sebaik baik yang menentukan Allah yang menentukan bentuk awak kemodea Itu Allah yang menentukan Apakah warna kulit kita putih, kuning, hitam Atau bagaimana Allah yang menentukan Apakah hidung kita mancung, pesek Allah yang menentukan Allah yang menentukan Faqadarna fani'mal qadirun Allah lah sebaik baik menentukan Tapi ketika Allah umumkan Di dalam surat Atin Bahwa kita ini adalah Sebaik baik bentuk yang telah Allah Ibu kalau diizinkan Allah Sekarang ini melihat bentuk asli Daripada jin Bentuk asli daripada bangsa jin Maka Ibu tidak akan sanggup tidur Tidak akan sanggup tidur Kenapa? Bentuk mereka memang jauh Bentuk mereka dibandingkan kita memang jauh Makin jahat mereka makin serem bentuk mereka Beda sekali Bangsa jin ini Kalau dia baik Kalau dia baik Maka makin baik dia makin bagus bentuknya Tapi sebagus-bagus bentuk jin Lebih jelek Daripada sejelek-jelek manusia Semoga bangsa jin yang mendengar Sini tidak tersinggung dengan saya Karena itu informasinya dari Rasulullah S.A.W Jadi Makanya ketika ada dari bangsa jin Yang pernah saya ceritakan kepada Ibu Menawarkan diri untuk saya menikahinya Masih ingatkah Ibu ini cerita saya? Kan dia pernah menawarkan diri Dia mengatakan Saya adalah putri bangsa jin Di provinsi Anu Saya tercantik daripada Gadis-gadis jin yang ada Maka saya tahu Secantik-cantik bangsa jin Sejelek-jelek bangsa Manusia Lebih jelek lagi Dan saya katakan Saya tidak mau menikah dengan jin Menikahlah kalian dengan bangsa kalian Iba hatinya Nangis dia Kenapa Ustadz menolak saya? Saya katakan Karena saya tidak mau menikah dengan jin Nah di Masjid Anu ada jin-jin muslim Menikah dengan mereka Setelah kau masuk Islam Saya bimbing dia Agar dia bersyahadat Dan masuk Islam Ada bangsa jin menikahlah dengan dia Itu ada jin-jin soleh disana Jadi memang begitu ya Bu Kita ini telah ditentukan oleh Allah Apa bunyi ayatnya? Silahkan Ibu baca Bu Bahwa kita ini paling sempurna Sungguh benar-benar kami telah ciptakan manusia ini dalam sebaik-baik bentuk ciptaan Memang baik betul buat kita ini Masya Allah Ibu-ibu yang kami muliakan Maka Qadirun Ini amal Qadirun Qadirun itu jama' Karena ada waw dan nun Itu adalah waw jama'ah Ya Baik Qadirun menandakan Dari seluruh yang menciptakan bagus-bagus Allah lah pencipta yang maha bagus Ya terus Allah yang menentukan maksudnya Yang menentukan ciptaan Maknanya Silahkan Bu Allah Al-Qadir maksudnya Dialah gajah dengan ilmunya Menentukan segala takdir Dari ilmu Allah Merupakan unsur yang pertama Pada masalah kawadarir padanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah mentakdirkan Dan menggariskan aturan-aturannya Sebelum penciptaannya Setelah itu Dia mencatat perintah Hormatan takdir dengan benar Berupa catatan di lau wakul Seluruh wakul Sebesar apapun Dan sebesar apapun Dalam hidup yang telah digariskan Dalam kitab tersebut Setelah itu Dengan ikhlas dan perkuasaannya Allah menghendaki Agar perkara yang telah ditakdirkan tadi Berjadi sesuai dengan garis takdirnya Ini yang pertama Bu Yang pertama Allah dengan ilmunya Telah menetapkan takdir segala sesuatu Saya ulangi bahasanya Bu Allah dengan ilmunya Telah menetapkan takdir segala sesuatu Takdir Takdir itu apa artinya Bu? Ukuran Ukuran Berapa ukuran matahari Itu telah ditetapkan oleh Allah Berapa jarak matahari dengan bumi Itu telah ditetapkan oleh Allah Tidak boleh jarak ini Berdekat saja Lebih daripada yang seharusnya Atau menjauh daripada Lebih daripada yang seharusnya Itu Allah yang tentukan itu Kalau agak jauh sikit matahari dari bumi Maka bumi akan kedinginan Beku Kalau agak dekat saja matahari Daripada takdir yang telah seharusnya Yang telah Allah tetapkan Maka panaslah bumi ini Dan bisa hangus Tidak ada yang bisa hidup Masya Allah Allah yang menentukan malam Berapa panjang malam itu? Kenapa malam dikutub lebih? Lebih panjang Kenapa malam di gurun sahara Lebih sedikit? Musim panas Itu Allah yang tentukan Karena bumi membutuhkan itu Kenapa laut lebih banyak daripada daratan? Itu Allah putuskan Bu Kayak dalam tubuh kita saja Dibandingkan dengan Daging tulang Mana lebih banyak dalam tubuh kita? Cairan Cairan itu darah Lebih banyak darah Lebih daripada 80% 84% Isi tubuh kita ini adalah cairan Itu Allah tentukan Maka 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 ketika Ketentuan-ketentuan Allah ini Berjalan Maka selama itu akan bagus Ketentuan Allah untuk manusia Disebut dalam ajaran Rasulullah Contoh Makanlah kamu dengan mengisi tiga perut Dan membagi tiga perut Sepertiga perut untuk yang padat-padat Sepertiga perut untuk yang air Cairan Sepertiga perut untuk darah Nah, sepertiga perut untuk darah Ternyata untuk padat-padat itu isinya cuma segini lho Bu Sekarang Ibu isi lebih Satu pidang gadang itu berlapis sebenarnya itu Segini Ibu kepal tangan Ibu kepal tangan Ibu masing-masing Kepalkan tangan Ibu masing-masing Maka isi yang diperlukan dari perut Ibu itu cuma sebesar ini sebenarnya Sekali makan Kalau Ibu makan lebih daripada itu Maka Ibu telah mengambil jatah yang lain Bisa-bisa jatah air Ibu isi dengan yang padat-padat Padahal air itu memerlukan Sebagai ibaratnya Bensin di tubuh Ibu Kekurangan Ibu cairan Maka darah Ibu akan kental Jantung Ibu akan kerja keras untuk memacu, memicu Menggiling Memutarkan darah Ibu Akhirnya banyak oksigen yang tidak sampai Tidak sampai kemana-mana Kepala Ibu menjadi pusing Ibu menjadi dehidrasi Ibu menjadi ini sekalian macamnya Karena kekurangan Di luar daripada yang telah Allah takdirkan berbahaya Ya, berbahaya sekali Masya Allah ya Bu Jadi udara juga begitu Kalau terlalu padat Isi airnya Minum pula Biasanya orang banyak makan pasti banyak minum Kalau banyak makan kurang minum bahaya Kalau banyak makan banyak minum Ruang udaranya kecil Sekali lagi berbahaya Apapun yang keluar daripada ketentuan Allah pasti berbahaya Malam Allah tentukan untuk istirahat Wa ja'alna layla Libasa Kami jadikan malam untuk libas Apa arti libas itu Libas bahasa Arab Bukan libas bahasa Indonesia Ya Kami jadikan untuk berselimut Untuk kamu Berlindung Untuk kamu Menghangatkan tubuh Wa ja'alna layla libas Wa ja'alna nahara Ma'asha Jangan dibalik Siang kita tidur Siang kita berselimut Padahal itu usahanya untuk ma'ash Ma'ash itu adalah untuk kehidupan Ingin hidup Maka bergeraklah siang hari Begitu Orang yang malah tidur di siang hari Maka Lihat berbagai penyakit Begitu mudah akan datang kepadanya Dia tidak akan bisa bertahan hidup lama Ingin selamat Maka berselimutlah di malam hari Tidurlah di malam hari Karena Kadar oksigen di malam hari sangat tipis Tubuh kita tidak sanggup berinteraksi Dengan memikul beban yang banyak Sementara kadar oksigen yang ada sangat sedikit Banyak orang bergadang malam Bahkan dia malang-kalih malam Sampai jam 12 Sampai jam 2 Berbahaya untuk dia Nah besok dia baru tidur pagi Maka Darah putihnya akan lemah Imunnya akan lemah Segala macam penyakit Akan mudah menyerang Ya Cepat biasanya orang macam ini meninggal dunia Apaan bu ya Kekan dasar yang ketiga Ibu masih ingat Yang sudah al-maklum Secara fisik Seharusnya dia itu lebih kokoh Daripada kami semua Dulu dia itu Macam tentara bu 20 orang yang kalah Malah dia pasti kalah Karena dia sigap Kencang Kuat Maksimal betul yang dimilikinya Tapi dia suka begadang malam Dinasihati Gak mau dengar Di masa-masa beliau masih Jahiliah dulu Di Jakarta Ya Tapi Masya Allah Ketika dia sampai kemari Barulah dia Taubat nasuhah Baru dia coba merubah Kebiasaannya Tapi dah terlambat ya bu ya Dah terlambat Dah terlambat sekali Tubuhnya dah kadong Hancur duluan Karena melanggar takdir Allah Karena melanggar ketentuan Allah Apa saja yang melanggar ketentuan Allah Pasti berbahaya Pasti berbahaya Baik Ibu-ibu yang kami muliakan Fakadarna Fani'mal qadirun Maka kami telah tentukan Maka kamilah sebab baik menentukan Kamilah sebab baik menentukan Taib Ibu-ibu Hamba-hamba Allah Yang kami muliakan Allah mahatau Karena Allah telah menentukan Lanjut bu Setelah itu Dengan hikmah kekuasannya Allah menghendaki Agar perkara Yang telah ditakdirkan tadi Terjadi sesuai Jadi gak akan ada sesuatu Yang telah Allah takdirkan Itu gak terjadi Itu gak ada Pasti terjadi Kalau yang telah Allah tentukan Pasti terjadi Bisa gak berubah Ketentuan yang telah Allah tentukan Ternyata berubah Bisa Gimana caranya Allah telah menentukan Lalu bisa berubah Gimana caranya Itu yang akan terjadi Yang sudah terjadi Gak akan bisa Gak akan bisa Dengan doa Yang sedang terjadi Bisa berubah Itu gak bisa Tapi yang akan terjadi Bisa Umpamanya Menurut takdir Yang telah Allah tentukan Ibu itu masuk neraka Tapi karena ibu Banyakkan doa Ya Allah Hamba tidak ingin masuk neraka Hamba ingin selamat dari neraka Ya Allah Tuntun hamba Kuatkan hamba Blah-blah-blah Lalu terakhir Allah kabulkan doa ibu Maka ibu menjadi orang yang baik Ibu jadi orang yang benar Jadi takdir yang sudah ada itu Tidak jadi ibu dapatkan Allah rubah menjadi takdir yang baik Setiap kalian itu ada dua takdir Kata Allah Setiap kalian itu adalah Rasulullah bersabda Setiap kalian itu ada dua takdir Takdir baik dan takdir buruk Jalannya masing-masing ada Siapa yang menempuh jalan menuju kebaikan Takdirnya pasti baik Siapa yang menempuh jalan keburukan Pasti takdirnya buruk Begitu bu Di surga sudah ada nama kita sekarang Nama kita sudah ada Bangunan rumah untuk kita sudah ada Dalam surga Di neraka juga sudah ada nama kita Sekarang ini Nah jalan menuju ke sana itu Sudah dibuat pula oleh Allah Allah katakan Siapapun yang mengikuti nafsunya Siapapun yang tidak mengindahkan syariat Mengikuti nafsunya Maka dia menuju neraka Itulah takdirnya Kenapa dia pergi Tapi siapa yang menekan nafsunya Dia patuh pada syariat Allah SWT Maka dia telah menjemput takdirnya yang baik Takdir buruk takdir baik sudah ada pada kita Itulah ditetapkan oleh Allah SWT Dan Allah juga Fahadainahun najidain Kami bentangkan dua jalan Lalu silahkan Jalan mana yang akan didapat Lanjut bu Oleh sebab itu Penciptaan terjadi Berdasarkan atau berkaitan erat Dengan takdir dan kekuasaannya Semua itu diawali Dengan ilmu Allah SWT Tentang ketentuan makhluk Dengan kata lain Pengetahuan yang menyeluruh Tentang aturan perjalanan semesta Perjalanan semesta alam Adalah berendah pada kekuasaannya Termasuk apa yang ada Pada alam semesta ini Sejak diciptakannya Sampai akhir kejadiannya Allah Al-Qadir Dialah yang mencaktur Berapa lama jaraknya bu Sebelum segala sesuatu ini ada Berapa lama Allah menetapkan Takdir di Loh Mahfuz Berapa lama Ya 50 ribu tahun Sebelum Allah menciptakan Apa saja Allah telah tetapkan dulu Di Loh Mahfuz Tertulis dulu Bu Nini lahir Dari rahim seorang wanita Anu Dengan Sperma dari bapak Seorang laki-laki dari Anu Lahir di tanggal Anu Hari Anu Tempatnya di Anu Jam Anu Detik Anu Itu telah tertulis di Loh Mahfuz Padahal Bu Nini nya Entah dimana-mana Bahkan langit dan bumi aja belum ada Sampai kayak gitu Bu Tercatat Nanti Bu Nini meninggal pada tanggal Anu Hari Anu Jam Anu Tempatnya di Anu Dalam keadaan Anu Ya Sudah tertulis itu Jadi jadwal kita Ustaz Kalau begitu Apa maksudnya Kita harus merubah takdir Takdir itu ada dua Iya Bu Nini bisa meninggal pula Di tempat Anu Di Mekah Hari Jumat Sedang Jumatan Lagi sedang sujud Mengebuskan nafas terakhirnya Itu ada takdirnya Dibuat dua oleh Allah Satu takdirnya Dalam keadaan normal Di Indonesia Ya Ternyata Bu Nini Meninggal Di hari Jumat Sesuai takdir yang baik Itu telah tertulis loh Bu Kenapa Bu Nini Dari dini Sudah selalu berdoa Pada Allah Wafatkan hamba di tenang suci Ya Allah Wafatkan hamba sedang bulan Ramadan Sambah itikaf Di hari Jumat Ya Allah Hamba sedang sujud Ini permintaan Bu Nini Bu Nini minta terus Lalu Bu Nini menjaga terus Setiap Ramadan Wajibkan diri berangkat Berterus berangkat Semoga salah satu diantaranya Meninggal pada Sesuai dengan Allah kabulkan Allah kabulkan Sahabat-sahabat itu Banyak mohon kepada Allah Dan permohonan Akhir ayatnya terkabulkan Sesuai dengan dia minta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ibu mintanya kepada Allah Macam mana Doanya yang terakhir Akhir ayat kita Udah minta belum? Paling-paling global Husnul Khatimah Kan begitu kan? Coba tiru para sahabat Rinci para sahabat Bu Ada diantara sahabat Yang agak nekat doanya Ya Allah Ijinkan hamba Meninggal dunia Dalam keadaan Tangan hamba tertebas Kaki hamba putus Dan akhirnya leher hamba Ditebas Ya Ada yang mintanya kayak gitu Persis Allah kabulkan Ada yang minta Ya Allah Ijinkan hamba meninggal dunia Dalam keadaan hamba syahid Sementara Batok kepala amal Sudah dikelupas terlebih dahulu Oleh musuh-musuh Allah Kok mintanya kayak gitu ya? Ada yang mintanya kayak gitu Dan Allah kabulkan Masya Allah Kalau saya gak mau yang serem-serem Ya Permintaan saya gak mau yang serem Ibu mau tahu Permintaan saya Meninggalnya memang di medan perang Di medan jihad Sedang berperang melawan musuh Tapi tidak sedang dianyanya oleh musuh Saya bersimbah darah Keluar darah dari tubuh ini Sebanyak-banyaknya di bumi Allah Kemudian saya syahid Setelah saya Menghabisi sebanyak-banyaknya musuh Allah Itu doa saya Sejak saya bujangan bu Sejak saya kelas 2-3 SMP Setelah itu si doa saya Ya Dari dulu Saya itu ingin Syahid di medan tempur Nah Tapi saya berlindung pada Allah Saya tidak ingin jatuh Saya ditangkap dulu Dikebukin musuh dulu Kemudian Oh akhirnya saya dikuliti Satu persatu Saya gak mau begitu Ya Dan satu lagi Saya gak mau berumur pendek Saya mau berumur panjang Jadi harus berumur panjang Yang gaknya diminta Jangan Cairan bercapek ya Allah Apa untungnya Bagi umat dan Islam Ya bu ya Siapa yang bilang gak boleh Kan barusan saya katakan Saya ingin Umur saya ini Panjang Tapi diisi dengan ketat Ketatuan Kesolehan Diisi dengan jihad Artinya jangan cepat mati bu Ya Mati itu tetap ya Sudah ditakdirkan oleh Allah SWT Mati sudah ditetapkan Namun apabila kita Meminta kepada Allah SWT Ya Allah Ah ini Hidupkanlah aku Makanatil hayatu khairan li Selama hidup ini adalah baik bagiku Ya Maka Bukankah Rasulullah mengatakan Siapa yang menyambung tali selatuh rahim Allah panjangkan Umurnya Ya kan Allah panjangkan Umurnya Siapa yang melakukan ini Allah panjangkan Siapa yang melakukan ini Allah panjangkan umurnya Allah panjangkan rezekinya Artinya Allah SWT Kata Rasulullah Sebaik baik hambaku Oh umatku adalah Yang panjang umurnya Dan bagus amalnya Jadi sebaik baiknya Ya Seperti Ya Allah berikanlah beliau husnul khatimah Yang sebaik baiknya Berikanlah beliau husnul khatimah Yang sebaik baiknya Berikanlah beliau husnul khatimah Yang sebaik baiknya husnul khatimah Amin Seperti Abuya yang tercinta 106 tahun masih hidup Tapi Alhamdulillah Hidupnya diisi dengan kesolehan Hidupnya diisi dengan ketakwaan Tidak pikun Tidak membebani orang Tidak pipis sembarangan Tidak boleh Berpikir juga Masih bisa diajak jernih Dan masih bisa Masya Allah Nah ini yang Tidak membebani orang Orang macam ini Kata Rasulullah Sebaik baik umatku adalah Yang panjang umurnya Dan Baik amal solehnya Yang kayak gitu Ibu minta Minta panjang umur Boleh Boleh Kalau diisi dengan ketakwaan Nah yang haram itu Minta pendek Umur Ini haram Minta pendek umur Ya Allah Tapi kan ada juga hadis kemarin Ya Allah Jika umur panjangku Ternyata buruk bagiku Maka wafatkanlah aku ketika Umurku masih diatas keimanan Ketika masih diatas ketakwaan Karena kalau panjang umur Tapi ternyata buruk Ujung-ujungnya dia murtad Lebih bagus dia meninggal Sebelum dia Murtad Dajjal sebentar lagi akan keluar Banyak akan murtad Kita minta kepada Allah Ya Rabb Selamatkan hamba dari Dajjal Lindungi hamba dari Dajjal Jika nanti Dajjal keluar Kuatkanlah iman hamba Tapi apabila hamba Tidak akan kuat iman Ketika Dajjal keluar Dan hamba bisa murtad Matikanlah hamba Sebelum Dajjal keluar Ya Allah Begitu Itu boleh Ya Lanjut Doa yang sesuai Dengan makna nama ini Contoh doa ma'thur Dengan nama Allah Al-Qadir Di antaranya Sebagaimana tersebut dalam Hadis Jabir Berkata Pada saat turunnya Ayat berikut ini A'udhu billahi minasyautanirrojim Qul huwal qadiru ala an yab'atha alaikum A'atha alaykum A'atha alaykum Indah min fautikum Artinya Nanti aja ya Apa kata Rasulullah A'udhu biwajjika A'udhu biwajjika A'udhu biwajjika Qul hual Kaliru O'ala ayyarb还 waryikum A'purna Moonfa 바� rabbit A'udhu biwajjiku A'udhu biwajja U' Based корen Yehudhu biwajjiki A'udhu biwajjika A'udhu biwaj blooming B' carpet Nabi menanggapi Jadi disini ada ayat Ada berkaitan Dengan nama Allah Al-Qadir Apa kata Rasulullah Terakhir apa kata Rasulullah Artinya bu Beliau berdoa Aku berlindung Aku berlindung dengan wajahmu Atau dari bawah hakimu Beliau berdoa Aku berlindung dengan wajahmu Atau dia mencakupkan kamu dalam golongan-golongan Yang sering bertentangan Dan merasakan kepada sebahagiaan kamu Kepada tanah dan sebahagiaan yang lain Rasulullah SAW bersabda Ini lebih mudah Raui berkata Atau beliau bersabda Ini lebih mudah Ya Baik Faedah manfaat Di antara buah kebaikan bagi seorang muslim Yang mentauhidkan Allah Dengan namanya Al-Qadir adalah satu Silakan bu Keimanannya Terhadap ilmu Allah yang mendahuli Atau kejadian pada maksudnya Jadi bu begini maksudnya Ini punya dampak loh bu Ini punya dampak Contohnya Masihkah ingat ibu Dengan salah seorang Di antara ulama besar Sumatera Barat Ketika terjadi PDRI Sheikh Bukan PDRI Sheikh Abdul Hamid Hakim Ya Beliau ini Seorang guru besar Ulama besar Sumatera Barat Ilmunya bahkan bukunya Sampai dipelajari di Al-Azhar Al-Azhar Di Al-Azhar Tingkat Sanawiyah dan Sempadi Al-Azhar dipelajari Buku Taksul Fitri Beliau Beliau ini ketika terjadi PDRI Salah satu target yang akan dibunuh oleh musuh Apa kata umat Apa kata rakyat Buya Jangan jalan surang Buya Buya Jangan keluar rumah Buya Buya harus mandok Buya harus sembunyi Karena banyak orang-orang yang inginkan Kematian Buya Apa jawaban beliau Ini akibat Beliau mengimani Al-Qadir ini Ya Apa kata beliau Kalau bukan ada hajat yang sangat Penting Saya juga tidak akan ada kepentingan Mau keluar-keluar Tentang masalah saya akan dibunuh atau tidak Jadwal saya ini sudah tertulis Sudah ada di law Mahfuz Jadi ingat yang pertama katanya Karena saya Emergensi lah Saya harus keluar Kalau tidak Dia tidak akan keluar Dan kalaupun masalah kematian Jadwal saya ini sudah tertulis Di rumah Bang Nambo Pas jadwal itu Jam segitu Bukan mati Jujuhnya Kemegitu katanya Jadi Apa kata beliau Demi Allah Setiap peluru yang dicetak Setiap peluru yang diproduksi Yang dibuat Jika ada nama saya disana Kemana pun saja saya bersembunyi Dia pasti akan sampai ke badan saya Saya akan mati Tapi kalau tidak ada Dalam peluru itu nama saya Tidak tertulis begitu Ada nama saya disitu Walaupun saya berjalan Di bawah desingan peluru Tidak akan satu pedang kena Masya Allah Jadi beliau dengan Gaya begitu Mantap imannya Sekali lagi Saya keluar Karena dalam keadaan Ganteng Intinya begitu Lanjut Dan Allah Dan Allah yang mentakdirkan itu semua Prinsipnya adalah Bahwa hal itu merupakan rahasia Allah pada bahagiannya Rahasia tersebut tidak ditahui oleh malaikat yang didekatkan kalipun atau pada nabi yang mudus Selain itu Ia yakin Bahwa ilmu Allah itu merupakan ilmu tetap kunci-kunci semua yang baik Dan keteganya atas segala makhluk Yap yang kedua Jika seperti ini yang diyakini oleh seorang muslim Dalam ketahuan Allah dengan namanya Al-Fadir Di saya yang terlalu contoh Dan bersatu kemarah rupanya Dia tidak takut kemarah rupanya Ya begitu Itu akhirnya bu Dan Alhamdulillah Alhamdulillah yang berbicara di depan ibu Sudah beberapa episode hidup saya Saya merasakan hal yang seperti itu bu Tidak ada satu penyakit yang saya takutkan Benar lah bu Alhamdulillah saya tidak takut dengan apapun kata orang Kata orang situ ada ntu Situ ada pocong Situ ada nung Tidak ada dong bu Takut Ya Cuma ketika Rasulullah larang Saya jangan kerubuk ke kuburan Karena Rasulullah melarang tuh kan Apalagi sendirian Karena ada larang Rasulullah Saya tidak mau Kalau ditanya Ustaz takut ke kuburan Lalu di kuburan Tapi mangal lalu di kuburan Di luka raju Oh uji berani Uji nyali Dilarang oleh Rasulullah Karena larangan itu Saya tidak mau Begitu Tapi kalau maka Rasulullah Untuk menguatkan iman kamu Tidurlah kamu di kuburan Masalahnya itu dilarang Nah sekarang Itu dampak Memang hilang Lalu takut itu Apa pernah kasih itu kepada ibu kan bu Alhamdulillah Di tempat pasawangan Sopi Kehutan Sementara Sikul Kebun orang Jawa sejauh Mata memandang Jalan lurus Ya jalan ketik Memang bisa jalan mobil Ambu menunggu Oto untuk lewat Untuk membuang kek Untuk apa Untuk memstop Tidak tuh tiba-tiba Mata hari Baru-baru ke tabi Baru Ya Jalan kaki sendirian Jadi Tiba-tiba Mengejarlah tiga ekor anjing Yang besar Besar Kayaknya anjing itu penjaga kebun Ya Anjing itu Melaju Ya tahu silah Kancang lari anjing Muka tiga-tigonya Serantak mengajamu Dengan kecepatan Yang sabana-bana Kancang Gadang-gadang anjing itu Taga anjing itu Kalah tinggi Gadang anjing itu Awak surangnya Badanan Ketika itu Ketika masih kuliah Indah lo mau dikini Kalau kini Kalau ini sepinang tambah Kalau dulu Serangin lo Untuk Untuk kata-taga Bisa lah Tapi Alhamdulillah Alhamdulillah Sekali lagi Alhamdulillah Alhamdulillah Anjing itu Kamu Tidak akan sanggup Lari saya ini Mengalahkan larinya Anjing Justru itu Makin bersemangat Dan bernafsu Anjing Kalau saya lari Iya kan Kalau saya bertahan Saya lawan Ketiga ekor anjing itu Saya yakin Saya tidak akan menang Kan begitu Saya yakin Saya tidak akan menang Sialah Jadi Sudahlah Alhamdulillah Sudah ada keyakinan Takdir saya sudah ada Dan Saya tidak pantas Takut kepada Makhluk manapun Lebih baik Saya melawan Seberapa saya mampu Daripada saya Menyerah Kalau menyerah Kan Lama aja Gigi Awak Gigi Gigi Itu Berpindah Pada Saya tidak Mau begitu Setidaknya Dia juga Merasakan Makhluk manapun Itulah prinsip Ambo Daripada Ambo Tetangkuk Di musuh Lebih baik Ambo melawan Walaupun Ambo syahid Terbunuh Ambo syahid Daripada Ambo ditangkuk Disiksa Di kulit Mati Mati Sudah Panjang Marasan Sakit Enca Ambo yang Gigi Ambo Ibaratnya Begitu ya Semoga itu Terjadi Amin Ambo ambillah Batu Ambo ambillah Batu Terkadang tangan Ambo Ambo Siapkan Batu Tadi Intinya Kok dua Kuanjang Bisa menggigi Ambo Dan si Kuanjang Fokuskan Wantam Wantam Menyuju Batu Sampai Mati Itu target Ambo Ambo Adapi Dengan Sapan Nuh Seluruh Badan Maduk Kanjang Panjang Daki 10 meter Jarak Lainya Mula Siap Bana Kedua Tangan Mula Mbak Cik Batu Pandangan Matu Mengarah Ketiga Kuanjang Siap Bana Tunggu Acak Dan Ambo Yakin Kalah Iyo Tapi Betul Betul Ambo Yakinkan Diri Ambo Ambo Pukulan Pukulan Ambo Baitu Dan Ambo Bazikir Dibadallah Mohon Berlindung Dibadallah Jarak Sabantah Bana Itu Kurang Dari Dati Jarak Tiga Meter Sekali Luncek Sekali Luncek Marem Marem Ketiga Anjang Entah Apa Yang Lihat Mereka Tahu Marem Langsung Berhenti Mundur Lari Kancang Kancang Barah Kancang Lari Keciga Kancang Masya Allah Itulah Maka Balik Yang Yang Kedua Tadi Jika Sepertinya Diakini Oleh Seorang Muslim Dalam Mentafidkan Allah Dengan Namanya Al-Qadir Niscaya Ia akan Selalu Condong Dan Bersandar Kepada Allah Ia Tidak Takut Kepada Selain Allah Ketika Sudah Tidak Takut Apa Kata Rasulullah Siapa Yang Didadam Dadanya Ada Rasa Takut Kepada Allah Seberapa Besar Dia Rasa Takut Kepada Allah Maka Allah Jadikan Makhluk Akan Punya Takut Takut Makhlud Yang Takut Umar Takut Allah Sehingga Jihindu Setan Pun Takut Kepada Umar Ya kan Jarak 100 meter Umar Akan Menempuh Satu Jalan Di jalan Jalan itu Jinjin dan Setan Yang ada Sudah lari Mata Bangambut Terkentut Masya Allah Ini yang dimaksud Baik Kapan Kita Miliki Keyakin Itu Kalau Kita Punya Ilmu Dan Mentafidkan Allah Di bidang Nama Al-Qadir Yang Menetapkan Apa Yang Tidak Allah Tetapkan Tidak Terjadi Pada Engkau Apa Yang Telah Allah Tetapkan Pasti Tetap Akan Terjadi Sudah Itu Sajalah Kidahwamu Dia Memenap Piju Di Di rumah Dia Kumpul Titinggalkan Matikan Nah Listrik Pun Tujuh Semacamnya Kok Menurut Allah Terbakah Tetap Terbakah Ya Start Enak Salah Ini Benar Listrik Ini Benar Listrik Ini Kalau Tidak Ketabakai Tidak Ketabakai Ustaz Kok Nyampang Ketabakai Menurut Allah Awak Yang Menyebabkannya Maka Awak Yang Dipersalahkan Orang Sepali Gara 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 Kini Batu Rasulullah Kabekan Untamu Ikatkan Bagus Bagus Masalah Dia Selamat Baru Serahkan Kepada Allah Itu Indah Lampu Kalaluk Matian Lampu Kalaluk Baid Lillin Baru Akhirnya Kata Rasulullah Di antara Bangsa Jin Itu Ada Menjilmah Menjadi Tikus Dan Dia Akan Menyebabkan Kebakaran Di rumah Kama Tikus Kepunyuk Kerajo Masya Allah Serangkan Kulkas Awas Dikiginya Dan Itu Bisa Konslet Bisa Konslet Bisa Bisa Kerajo Bisa Membuat Awak Bisa Merugi Mungkin Pakain Awak Kesayangan Awak Belum Bang Ketika Bangi Maka Intinya Ini namanya Setan Ingin Banya Awak Sengsaro Ya Baik Terakhir Orang Orang Yang Yakin Allah Yang Maha Al-Fadir Ia Tidak Akan Percaya Kepada Dukun Paranormal Penyihir Atau Siapapun Yang Memiliki Pengetahuan Baik Sebab Pengetahuan Mengenai Hal Yang Terjadi Atau Yang Baik Adalah Rakyat Yang Hanya Dimiliki Allah Tidak Seorang Punya Mengetahuinya Jikalipun Malaikat Yang Dekatkan Atau Nabi Menembus Mata Batin Si Tapi Acara Si Yus Koyasaki Ini Acaranya Tengah Malam Menembus Mata Batin Sayang Sekali Beliau Indah Beriman Kalau Berimannya Solusi Yang Nyuagihkan Pasti Rancar Rancar Tapi Yang Nyu Sampaikan Itu Sebenarnya Yang Mengikuti Beberapa Wajah Acaranya Yang Nyu Sampaikan Sudah Benar Tapi Solusinya Tidak Benar Ya Bahwa Orang Bersekutu Dengan Jin Setan Kamu Akan Merugi Kamu Akan Jadi Anak Anak Kamu Kesehatan Kamu Akan Dimakannya Itu Sudah Benar Yang Nyu Sampaikan Sudah Benar Indigo Memiliki Beberapa Kemampuan Lainnya Yang Seluruhnya Dari Jin Dan Setan Sementara Bahwa Orang 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 Yang Tahu Dengan Sesuatu Yang Nanti Akan Terjadi Seluruhnya Pasti Dapat Bisikan Bisikan Dari Bangsa Jin Jin Itu Tahu Dari Mana Surah Al Jin Yaitu Jin Jin Ini Ada yang Tugasnya Mencuri Berita Yang Akan Diturunkan Ke Bumi Para Malaikat Sibuk Membicarakan Masalah Berita Apa yang Terjadi Nah Jin Jin Yang Menang Nang Nang Nanti Akan Turun Ke Bumi Membisikkan Kepada Sekutu Sekutunya Nanti 2019 Di Youtube Sudah Ada Para Indigo Indigo Berbicaraan Yang Terjadi 2019 Mengerikan Mengerikan Ambul Dekan Para Indigo Indigo Tidak Daripada Paranormal Yang Mengatakan 2019 Itu Saya Mengatakan Awas 2019 Tidak Karena Panduan Panduan Rasulullah Sallallahu Wasallam Dan Saya Menentukan Bulannya Bulan Berapa Yang Jelas 2019 Akan Lebih Berat Daripada 2018 Itu Benar Tetapi Si Indigo Indigo Ini Menyampaikan Saya Melihat Ini Saya Melihat Itu Kalau Mama Loren Dulu Masih ingat Mama Loren Bagaimana Menurut Ibu 2012 2012 Oh Saya Melihat Gelap Betul Gelap Kira Ini Matinya You Gelap Kira Nggak Ada Sementara Orang Membayangkan Itu Akan Dukhan Orang Bayangkan Itu Akan Terjadi Hantaman Bencana Besar Memang Gelap Gelap Saya Tidak Melihat Apa Gelap Seluruhnya Matilah Kira Mati Baiklah Nama Demi Nama Allah Yang Ibu Sudah Kaji Satu Persatu Ibu Dalami Satu Persatu Nama Nama Allah Ini Meluruskan Sedikit Sebanyaknya Daripada Ibu Sudah Punya Iman Alhamdulillah Tapi Kadang-kadang Masih Ada Yang Keselio Sedikit Sana Sininya Maka Dengan Ibu Ngaji Ngaji Ini Yang Seketik Seketik Di Kadang-kadang Kadang-kadang Seketik Tak 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 Sali Dengan Seketik Tak Tak Jatuh Dan Seketik Kulah Kita Berajat Ibu Ngaji Menudian Ibu Mengaji Sampai Ibu Menghembuskan Apas terakhir Tapi Ibu Ngaji Demikian Dari Ibu Kepada Ibu Mari Ibu Kita Istighfar Dan baca Doa Kapartul Majlis Astagfirullah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh